Oke setelah teman-teman kembalikan seperti ini dicari selanya ya batuknya ini maka ini akan dengan mudah teman-teman masukkan seperti ini dan sebelum jatuh ke bawah ya masih posisi setengah derat sebelum nonton video ini jangan lupa like and subscribe gratis guys gratis GERATIS gratis Assalamualaikum Salam sejahtera Salam Retro ketemu lagi di channel yang belum keren belum kece masih cikatro pas retro ingin berbagi sedikit tips dan tutorial buat teman-teman pencinta retro dan klasik bagaimana caranya memasang platuk klep atau rocker valve dari head silinder mesin Toyota engine k-series langsung saja begini tipsnya teman-teman bisa perhatikan rocker valve atau platuk klep ini sifatnya fleksibel ya jadi bisa diputer-puter seperti ini khususnya teman-teman pemula yang ingin melakukan pembersihan atau bongkar pasang head silindernya sendiri di rumah mungkin belum mengerti cara memasang rocker valve ini karena jika dipasang asal mengikuti sesuai lubangnya ya baut ini maka hasilnya tidak akan masuk karena dia mentok di knok dalam sini ya ada jendulan atau ada penahan di dalam ujung-ujung setiap lubang rocker valve disini dan disini contoh seperti ini jika teman-teman masang platuk klepnya di awal ke arah klepnya ini maka sudah otomatis akan mentok di dinding lubang center ini sehingga tidak bisa dimasukkan karena mentok di dindingnya caranya adalah oke kita buka dulu sebelum dimasukkan teman-teman harus posisikan platuk ke atas ya atau kebelakang lalu kemudian baru kita masukkan lubangnya lubang ujung ini dan ini masukin kedalam kenapa seperti ini karena ini adalah salah satu kuncian dari jendolan yang ada di dalam lubang ini oke setelah teman-teman kembalikan seperti ini dicari selanya ya platuknya ini maka ini akan dengan mudah teman-teman masukkan seperti ini dan sebelum jatuh ke bawah ya masih posisi setengah derat teman-teman baru mulai menyetel platuknya menghadap ke klepnya seperti ini agar tidak mentok ya dibawah jadi posisi harus setengah derat masuk teman-teman harus sudah menyetel seperti ini disesuaikan dengan lubangnya dan platuk klepnya lalu setelah seperti ini teman-teman bisa langsung mendorong saja dengan seksama dan dengan rata ya kanan dan kirinya bentuk disebabkan dalam lubangnya mantom setelah terpasang Nanti bisa teman-teman sesuaikan Kelatuknya dan Mulai dipasang baut-bautnya Oke demikian Tips dan tutorial singkat Pas retro kali ini Teman-teman bisa cek juga tips dan tutorial Dari pas retro lainnya di Semoga informasi dan tutorial singkat ini Bermanfaat Thanks for watching and Salam retro Jangan lupa subscribe Jangan lupa like dan subscribe Pas retro Jangan lupa Suprek Jangan lupa Ini channel yang bagus Api Tekan tombol lonceng Subscribe Channelnya pas retro Nah ini yang punya channel nih Gokil banget orangnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like dan subscribe Semoga bermanfaat See ya Jangan lupa subscribe Subrek katanya Subrek 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 Channel ini Subscribe Channel ini Subscribe Oke Subrek 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 Ya, 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 ya.